Hai ketemu lagi di channel Sobat Kucing dan kali ini gue akan share lagi seputar kucing lagi dan ini biasanya tips ini itu tips sederhana sih, maksudnya seperti ini jadi cara memindahkan anak kucing yang baru lahir terutama buat kucing domestik yang suka lahiran dimanapun yang dia mau misalkan di tempat tidur, misalkan di bawah lemari ataupun di bawah tempat tidur tadi ataupun di pojokan-pojokan yang sekiranya mungkin mengganggu buat kalian tetapi kucing itu merasa nyaman di tempat itu dan kalian bingung-bingung bagaimana caranya untuk memindahkan anak kucing itu supaya induknya masih tetap mau menyusui yuk simak videonya berikut ini Hai, kita sudah sampai di video ini dan terkadang induk kucing yang melahirkan di mana saja di tempat-tempat yang menurut dia aman, misalkan di bawah tempat tidur atau tempat tidurnya kan ada pakai bangku gitu ya misalkan di bawah tempat tidurnya itu di kolong ataupun di belakang lemari, baju kalian dan itu menurut kalian mengganggu banget dan akhirnya kalian harus memindahkan anak kucing tersebut tetapi kalian takut karena kalian punya masalah takutnya disini bukan takut sama induknya atau apa tapi kalian takutnya setelah kalian pindahkan induknya itu tidak mau menyusui anaknya dan disini gua akan kasih tips gimana caranya untuk memindahkan anak kucing yang baru lahir dan supaya induknya tetap mau menyusui anaknya tersebut oke, tapi sebelumnya gua ingetin dulu terima kasih banyak yang udah subscribe dan buat yang baru aja mampir ke channel gua gua ucapkan terima kasih juga dan mohon bantuannya untuk subscribe supaya gua tetap semangat untuk bikin video dan sharing sekitar kucing ataupun review dan unboxing ataupun apapun itu ke kalian semua oke, jadi disini tipsnya adalah pertama-pertama pertama-tama kalian harus menyiapkan dulu barang-barang atau alat-alat yang dibutuhkan untuk memindahkan anak kucing tersebut dan yang pertama adalah kalian harus butuh yang kalian butuhkan adalah kardus bekas kardus bekas itu boleh kardus indomie boleh kardus bekas airmen ramai karena kardus bekas yang kardusnya itu agak sedikit lebar supaya si kucingnya itu pada saat induknya masuk ke kardus itu tidak merasa kesempitan dan tetap merasa nyaman pada saat menyusui anaknya kemudian yang berikutnya atau yang kedua itu adalah lap ataupun baju bekas untuk mengalasi di kardus tersebut jadi untuk lap ataupun baju bekas mau apapun itu pokoknya intinya kardusnya itu jangan sampai tidak dialasin ya guys supaya si kucingnya tetap merasa nyaman dan betah tinggal di situ oke, kemudian yang berikutnya oh ini berlaku untuk kucing domestik ya terutama karena kucing domestik itu cenderung memindahkan anaknya itu agresif sekali bisa besona kesini besona kesini dan beberapa kali memindahkan anaknya tersebut tetapi kalau misalkan kucing kersia itu menurut gue sih dia jarang banget memindahkan anaknya karena yang kalong karakternya itu daripada kucing dong gitu kan jadi cara memindahkannya itu tadi kalian harus menyiapkan kardus bekas dan juga kain bekas bisa dari baju, bekas baju ataupun apapun itu yang bersih kemudian dialasin itunya dan kemudian kalian taruh dipilih tempat yang misalkan tempatnya untuk supaya kucing mau pindah-pindahkan ke sara-sara tempatnya tempat barunya itu harus sedikit tersembunyi misalkan bisa dibalik lemari tapi lemarinya misalkan gak dilemari di tempat kamar kalian juga gitu karena misalkan kalau misalkan kucingnya itu lahiran di kamar kalian untuk kalian pindahkannya itu ke lemari ya mungkin di ruangan-ruangan lain yang sekiranya tidak mengganggu kalian misalkan di ruangan yang sedikit ke dapur gitu dan pilihlah tempatnya itu yang jauh dari atau tidak sering dilewati oleh anggota keluarga rumah kalian ataupun tidak sering dilewati oleh apa sih manusia gitu karena mungkin dia ngerasa selalu yang tempat ramai itu dia gak mau yang tempatnya sedikit apa ya terbuka dari yang sering lewat-lewat manusia itu dia gak mau karena menurut dia itu kurang aman dan sangat-sangat mengganggu sangat-sangat yang mungkin sedang beristirahat jadi dia itu memberi tempatnya seti yang tidak banyak dilewati oleh orang dan tidak ramai juga dan kalian pilihlah di belakang ramari misalkan di ruangan lain selain ruangan kamar kamu karena mungkin kalau lahirannya di kamar kamu kamu akan ngerasa terganggu dengan anak kucing tersebut dan anak kucing tersebut pun ketika induknya ingin menyusui mungkin induk kamar kalian kan dikunci gitu jadi kalian risih aja gitu kalau ada anak kucing di dalam kalian akhirnya harus tidak mengunci kamar kalian gitu jadi pindahkannya itu cari tempat yang sedikit yang tidak banyak dilewati oleh anggota keluarga di rumah kalian atau tidak sering dilewati oleh apa sih jarang dilewati oleh manusia gitu istilahnya dan kemudian kalian siapkan kardus dan kain ataupun baju bekas nah ini tipsnya yang paling penting adalah caranya dan itu caranya supaya si kucing tetap mau induknya kucing tetap mau menyusui anaknya dan ini kebanyakan sih untuk kucing domestik kalau misalkan si anak kucingnya itu sudah kita pegang sudah kita pegang, sudah manusia pegang gitu biasanya si induk kucing itu sudah tidak mau lagi menyusui anaknya keseringan itu seperti itu sudah tidak mau menyusui anaknya karena apa karena mungkin dia ngerasa baunya aneh itu baunya kayak aromanya itu kayak aroma bukan dia gitu kayak udah tercampur kontak dengan tangan kita jadi aromanya itu lain dan dia ngerasa ini bukan anak gue loh anak gue gak bau terasi gitu karena anak gue tuh banginya seperti ini dan itu bukan anak gue gitu karena emang kucing menandai ya itu anggota keluarganya ya sesuai dengan aroma yang ada di dalam tubuhnya di anaknya itu jadi kalian gimana tipsnya? tipsnya adalah kalian gunakan sarung tangan oke, gunakan sarung tangan untuk mengangkat anaknya ke dalam kardus yang sudah kalian siapkan tadi sarung tangan ketika kalian bertanya ah sarung tangan gue gak punya sarung tangan masa harus beli dulu oke, kalau misalkan kalian gak punya sarung tangan kalian boleh menggunakan tisu tisu, bedak tisu jadi si induknya ini kan diangkat seperti ini nah kalian tangan kalian itu langsung jangan langsung kontak dengan anak kucing tersebut tapi kalian megang tisu lahan kucing itu dimingin apa ya bahasanya? kalau bahasa kamu sih namanya dicempal dicempal diangkatnya itu pakai tisu gitu tangan di kardus tangan di kardus sampai anaknya itu semua masuk ke kardus tersebut dan pindahkan ke tempat yang sepi yang jarang dilewati oleh manusia dan kurang sinar-sinar atau cahayanya itu dari tempat itu tuh gak terlalu terang juga karena biasanya kucing yang sedang menyusui anaknya kurang sempat dengan tempat-tempat yang terlalu terang jadi itu dia tipsnya gimana caranya memindahkan anak kucing yang baru lahiran atau anak kucing domestik yang baru lahiran supaya induk kucingnya tetap mau menyusui oke gue ulangin lagi jadi caranya siapkan kardus kemudian kalian siapkan baju bekas untuk mengalami kardus tersebut kemudian kalian jangan melakukan kontak langsung dengan anak kucing tersebut tetapi tangan kalian dibungkus dulu dengan menggunakan serung tangan ataupun alat lain yang sekiranya tangan kalian tidak langsung kontak dengan anak kucing tersebut kemudian kalian pindahkan cari tempat yang sepi yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu ramai juga dan jarang dilewati oleh anggota keluarga kalian ataupun oleh manusia oke itu dia tipsnya semoga membantu buat kalian semua yang punya kucing domestik yang lagi lahiran dimana saja dan jangan lupa subscribe biasa jangan lupa subscribe gue minta bantuan ke kalian semua buat yang udah subscribe gue ucapkan terima kasih banyak dan buat yang belum subscribe baru pertama datang atau baru pertama nonton video gue jangan lupa subscribe oke see you next video bye bye bye